Intro Halo, di video kali ini kita akan coba menyelesaikan permasalahan segi 4 dan segi 3 dan kita ingat kembali rumus luas dari persegi panjang, yaitu adalah L atau luas sama dengan panjang di kali lebar dan ingat, persegi itu selalu memiliki sisi sama panjang karena kalau sisinya tidak sama panjang, itu bisa jadi persegi yang lain misalkan persegi panjang atau belah ketupat, trapezium, dan seterusnya dan di sini kita ketahui ada sebuah bangun seperti berikut ini ini sebuah persegi panjang ya, berukuran P panjangnya ini 9 cm, kemudian L-nya lebarnya 5 cm dan daerah diarsir adalah satu-satunya bangun yang bukan persegi berarti yang diarsir ini ya, berarti ini ada 1, 2, 3, merupakan persegi semuanya yang ditanyakan tentukan luas daerah arsirannya oke, kita coba jawab pertama kita salin dulu gambarnya ke bawah jadi ini kalau kita lihat lebih jelas maka menggunakan prinsip persegi ini bisa kita tentukan panjang sisi dari persegi 1, 2, dan 3 jadi kalau kita tulis dulu di sini panjangnya ini kan 9 cm ya kemudian ini 5 cm maka yang kita ketahui adalah sisi kanan dari persegi 1 berarti karena ini adalah persegi, otomatis semuanya pasti 5 cm jadi ini 5 cm, ini 5 cm dan karena panjangnya adalah 9 cm, sudah terpakai 5 cm otomatis persegi yang di dua ini adalah 4 cm ini di sini juga 4 cm, di sini 4 cm juga dan karena kita tahu di sini 4 cm sedangkan panjangnya atau lebar dari persegi panjangnya adalah 5 cm maka tersisa 1 cm untuk persegi yang nomor 3 jadi di sini 1, 1, dan 1 dan karena ini juga 1 maka 4 cm dikurangi 1 ini menjadi iya benar, menjadi 3 cm jadi ini kita dapatkan panjang dari persegi panjangnya adalah panjangnya 3, lebarnya 1 dan karena kita sudah tahu panjang serta lebar dari persegi ini persegi yang diarsir, maka akan mudah kita hitung luasnya jadi luasnya itu adalah panjang dikali lebar panjangnya 3 cm lebarnya adalah 1 cm jadi kita dapatkan dari 3 dan 1 ini ya dan 3 cm dikali 1 cm ini langsung menghasilkan 3 cm kuadrat jadi kita dapatkan jawaban untuk pertanyaan di atas ini adalah luas dari yang diarsirnya 3 cm kuadrat atau menurut pilihan gandanya ini adalah pilihan yang C selamat menikmati Terima kasih.